Hai ini parah ini ini parah ini ini parah ini ini pokoknya sudah 10 tahun lebih nih aduh waduh 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 ini gimana maksudnya ini mumpunya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-temanku semuanya tetap setia di channel Kopi Inspirasi 81 ya teman-teman baik teman-teman kali ini saya berada di salah satu kebun swadaya namun apa yang anda lihat sekarang ini teman-teman ini sawit ini kelihatan seperti rusak teman-teman kayak seperti lama tidak dirawat padahal juga dirawat apa sih sebenarnya yang terjadi mari kita tanya-tanya pada pemanennya nih teman-teman Pak Simon gimana Pak Simon berapa hasilnya hari ini Pak Timon 6 pikul luas lahan berapa Pak Simon 2 seperempat 2 seperempat jadi hampir tiga hektare teman-teman ya wah ini gimana kira-kira dapat berapa ton ini sedih sedih 0,7 tonnya 0,7 ton kayaknya dapat 6,7 pikul aja ya atau 6,7 kintal ya nah teman-teman apa sih sebenarnya kita pelajari hari ini teman-teman kebetulan saya lewat ini jalannya luar biasa bagus jalannya sakit teman-teman saya kesini saya lama sekali nggak kesini jadi semoga kedepan ini bisa diperbaiki kita tilik-tilik kesini ya teman-teman ini kekurangannya apa kalau bisa seperti ini jadi ini habis dipupuk ya katanya ya mahkota yang kemarin mahkota oh ya pupuk 13627 nah cuman teman-teman ketika saya lihat di lahannya ini ya Oh ada beberapa hal yang perlu kita koreksi nih yang pertama pupuknya terlalu dekat jadi jaraknya sudah berapa tahun Pak Simon ini sudah 10 tahunan lebih nih jadi mupuknya jangan di sini Pak Simon kalau yang mau nyalakan lagi sebelah punya Pak Indek itu tempoknya jadi paling enggak dua meter lah ya di situ ya itu yang pertama nah ini ini kesalahan yang pertama kesalahan yang kedua ini seharusnya sebelum mupuk ini sudah didolomit belum nah ini sebelum dipupuk belum didolomit juga teman-teman jadi tanahnya ini kira-kira sudah asam ya teman-teman karena penggunaan pupuk kimia terus-menerus ya jadi itu teman-teman koreksi kita kalau kita menggunakan pupuk kimia terus-menerus kita harus mengembalikan kondisi tanah itu menjadi normal kembali seperti lahan beliau yang punya ini sebenarnya yang yang di sebelah sana jauh itu bagus karena dia sering menggunakan pupuk kandang nah itu akan normal kembali tanahnya menjadi subur kembali itu disuntik pupuk sedikit aja bagus nah untuk yang ini ini jarang sekali digunakan pupuk kandang pernah tapi sekarang ini sekalian jarang lagi sudah ya karena faktor jalannya susah nah tapi lagi-lagi itu kendala ya teman-teman ya cuman kita koreksi di sawitnya saja dulu mengenai jalan tuh pemprovnya saja gitu ya kira-kira begitu kan ya jadi itu jadi sebelum pupuk sebaiknya kita dolomit dulu apalagi lama sekali tidak didolomit atau tidak dipupuk kandang itu perlu menormalkan ini dulu apa tanahnya dulu baru kita pupuk kemudian jarak pengupukannya dua harus sesuai ya tajuknya dimana minimal dua meter ya dua meter sampai dua meter setengah lah dah lah lah ini gimana ini pupuknya ini rare lagi satu jengkal nggak ada ini dari pohon pohonnya sudah segede ini temen-temen bye ini siapa yang nyuruh mumpuk seperti ini ya Allah ini lama saya nggak mantap kesini temen-temen ini punya swadaya punya masyarakat ini mumpuknya kenapa seperti ini wah hahaha waduh 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 ini gimana maksudnya mumpuknya ini wah waduh ini parah ini ini parah ini ini parah ini 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 pohnya sudah 10 tahun lebih nih 15 tahun ya kan 12 tahun ya Oh 12 tahun nih loh poh buahnya enggak ada teman-teman ini kenapa mumpuknya begini Aduh nah teman-teman semoga jadi pembelajaran ya teman-teman buat kita semuanya nih ini cara mupuk yang saya enggak bilang salah teman-teman kurang tepat yang namanya mumpuk itu ya kita bilang salah itu susah jadi kurang tepat dalam dalam aplikasi jadikan empate itu dipegang baik-baik temen ya empate jadi tepat-tempat itu penting jadi misalkan di sini ya ya di situ mumpuknya ya kan di situ di ini kan ada ini tempatnya bagus ini di sini nah nah akarnya yang mudah kan di sini tuh 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 ya teman-teman nah ini kan akar teman-teman ini nih nih tuh nih kan akar muda nih nah nih tuh ya jadi akar mudanya itu di ini tumpukan pelepah ini wah mumpuknya di sini teman-teman ya jadi ini salah satu bukti tidak pengaplikasian empate dalam pupukan jadi tepat-tempat itu juga sangat penting ya jadi saya tidak menyalahkan tapi kurang tepat dalam memberikan dalam menaruh pupuknya ya oke teman-teman ya kita sudah lihat videonya seperti ini bagi teman-teman yang sudah tahu jangan diikuti cara seperti ini ya kemungkinan kalau pupukan borat itu masih bisa ya pupukan borat itu di dekat sini yang penting di piringan itu sedikit saja karena perlu cuma sedikit nah ini dapatnya kurang lebih tiga hektare itu hanya berturut-turut ya dari kemarin ya katanya itu hanya dapat enam sampai tujuh atau delapan kintal jadi enggak enggak nyampe satu ton padahal hampir tiga hektare ini sangat disayangkan teman-teman ya semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari video ini kedepannya agar tidak terulang kembali dengan hal yang sama terutama bagi pemilik kebunnya ya bagi pemilik kebunnya harus ekstra betul-betul memelihara sawitnya karena karena memang di samping pupuk itu mahal memang kita harus selalu memelihara bagaimana kondisi tanah dan daun beserta pohonnya karena kalau kita lihat pohonnya ini waduh ini betul-betul rusak teman-teman ini harus dikembalikan lagi mengembalikan lagi nah itu perlu butuh biaya yang yang luar biasa besar nah itu teman-teman saya kira cukup sekian menjadi pembelajaran buat kita semuanya agar kedepannya kita selalu merawat sawit kita dengan baik dan benar supaya selalu menghasilkan produktivitas sawit kita yang baik oke sampai disini dulu perjumpaan kita semoga bermanfaat bagi kita semuanya bila hitopik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh